Bakti Sosial Polri Peduli Buk, Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Pesingkoneng RT8, RW2, Kelurahan Kedoya Utara. Sebanyak 500 paket sembako, berupa beras, telah dibagikan ke warga, mulai dari kepedagang kaki lima, warteg, dan pengemudi ojek online, di Tres Narkoba PMJ Mukti Juharsa di lapangan terlihat juga melakukan wawancara ke pemilik warteg yang ada di Pesingkoneng. Pemilik warteg menyatakan semua bahan pokok harga sembako sudah naik seperti telur dan cabai, adanya hal tersebut, ke depannya kita akan bantu warga untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga BBM. Berikut ini keterangan wawancara di lapangan, dari Kebonjeruk, Jakarta Barat, FNDISES, melaporkan. Selamat sore, hari ini kita menanggalkan pasir sosial kepada masyarakat yang berdampak daripada BBM, kenaikan BBM. Tadi kami sudah wawancara dengan yang jual warteg di daerah Pesingkoneng, bahwa harga-harga sembako naik seperti telur, cabai, Nah ke depan kita mungkin akan membantu juga untuk membantu mungkin sembako ini, damati telur atau nanti kita yang lainnya, nganya beras. Tapi dari awal kita bantu dengan beras dulu. Terima kasih. Ada berapa paket beras yang dikirim hari ini? Hari ini dikirim 500 paket. Tentanya akan kemana saja Pak? Hari ini pesingkoneng dulu, habis ini nanti kita pindah ke tiap-tiap daerah-daerah yang berdampak ya. Pak, titik sasaran pembagian siapa saja Pak? Masyarakat yang berdampak kena BBM. Tapi di daerah-daerah yang bisa kita bantu.